Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudamawang Pada kesempatan kali ini video kami sampaikan Tutorial singkat cara mengisi proyeksi belanja bulanan akhir tahun anggaran 2023 Di sakti 2023 Ada pun cara singkatnya Nanti silahkan login dengan user operator pembayaran Pilih menu pembayaran, ROH pembayaran Pilih proyeksi belanja bulanan Isikan proyeksi belanja bulanan November dan Desember Sesuai dengan jenis belanja di satkar masing-masing Coba kita praktikan langsung ke saktinya Di sini kami sudah langsung login ke sakti dengan user operator pembayaran Kita pilih menunya pembayaran ROH pembayaran Proyeksi belanja bulanan Untuk proyeksi belanja bulanan Akhir tahun anggaran ini Yang diisi cuma 2 bulan Yaitu bulan November dan Desember Untuk kerenalisasi sampai dengan bulan sebelumnya Berarti ini sampai dengan bulan Oktober Silahkan nanti dicik apakah sudah sesuai atau sama Kerenalisasinya bisa dilihat di OMSPAD Atau bisa juga di saktinya Lewat laporan FADTIL dengan memilih basis SP2D Proyeksi belanja bulanan Tiga dipa Yang terakhir Silahkan nanti dilihat-lihat sebagai perbandingan saja Supaya mudah menghitungnya Catatannya di sini terkait dengan penghitungan atau Pengisian belanja Proyeksinya Untuk jenis belanja 52, 53 Dan lain-lain Selain 51 Jika tidak salah Tidak boleh melebihi Pagu yang ada Atau sisa pagu yang ada Dan boleh kurang Dari pagunya Tergantung kebutuhan Penghitungan Proyeksi belanjanya Disatkan masing-masing Lebih Tidak boleh Kurang boleh Selain 51 Jika tidak salah Nanti silahkan konfirmasi Dari Teman-teman Ke KPN Untuk belanja 51 Apakah boleh lebih dari Pagu yang ada Kita kembali ke pengisiannya Kita praktikan saja Caranya Untuk mengisi Tinggal klik ubah Dan lebih dahulu Isikan semua jenis belanja yang ada Di sini Kebetulan di tempat kami Cuma ada Dua jenis belanja 52 Belanja barang Dan satunya lagi 53 Kita isikan Terlebih dahulu Jenis belanja 52 Kita pilih Silahkan nanti diisikan Proyeksi Belanjanya Berapa untuk bulan November Kami ambil Kami ambil dari Target belanja Halaman 3 Dipas saja Untuk belanja barang Kita copy Diisi tanpa Tanda titik Atau koma Bulan Desember Bulan Desember Di sini Kita copy Pastikan Teman-teman Sisa pagu Belanja 52 Untuk Perleksinya Jangan sampai Melebihi Dari pagu Yang ada Atau sisa pagunya Di sini Yang kita Hitung Bulan November Dan Desember Setelah itu Teman-teman Dilanjut Isi Keseluruhan Jenis belanja Yang ada Baru bisa Disimpan Kita lanjut Ke jenis belanja 53 Di sini Kebetulan Sisa pagunya 0 Atau sudah Terlalu Sasi semua Berarti Proyeksinya Kita isikan 0 saja Oke Jika Sudah semua Terisi Untuk jenis Belanjanya Proyeksinya Tinggal Klik Simpan Oke Ini Berhasil Tersimpan Biasanya Jika Melebihi Pagu Akan Ada Informasi Merah Tidak Bisa Menyimpan Tahun Melanjutkan Untuk Belanja Pegawai Tadi Silahkan Nanti Ditanyakan Kerapean Masing-masing Apakah Bisa Melebihi Dari Pagu Yang ada Khusus Belanja 51 Oke Ini saja Kami Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Mohon Maaf Jika Penjelasan Kami Kurang Begitu Jelas Atau Ada Yang Keliru Salah Dalam Menyampaian Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Taufiq 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 Taufiq